Hai Sobat Semua, kali ini akan membahas kejamnya Romusya, saat Jepang menjajah Indonesia. 1. Arti Romusya, 2. Kerja Romusya, 3. Tujuan Romusya, 4. Dampak Romusya buat Indonesia. Oke yang ke satu, arti Romusya, Sobat Semua harus tahu yang sebenarnya ya, He he, supaya tidak ketinggalan info sejarah, Romusya adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Itulah Romusya, ya Sobat-Sobat. Oke Sobat sekarang yang kedua, tahukah Anda Sobat, praktek kerja Romusya Jepang, bahwa, tenaga kerja Romusya berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela, pekerjaan ini disebut Romusya atau sistem kerja paksa, Romusya berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Sekali lagi saya sampaikan ya Sobat, praktek Romusya Jepang awalnya, Romusya dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja, karena Jepang terdesak dalam perang pasifik. Oke sahabat-sahabatku, kita lanjutkan ketiga. Perhatikan ya, praktek Romusya Jepang mempunyai tujuan, apa tujuannya? Yakni, tujuan Romusya adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang, propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusya yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Nah sahabat-sahabatku, itulah tujuan praktek Romusya Jepang, sungguh terlalu ya. Sahabat-sahabatku, nah ini yang keempat, dampak Romusya buat Indonesia, apa yang akan terjadi sahabatku? Coba perhatikan, Romusya berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan, mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja, sungguh terlalu dan kejam sekali. Semoga tidak terjadi ya kepada kita sekarang. Amin. Sahabatku, dampak dari praktek Romusya Jepang berlanjut, coba perhatikan oleh sahabatku, dampak Romusya bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika bekerja, nah itu sobat kekejaman Jepang, penjajah Indonesia, terlalu. Satu lagi sahabatku, dampak dari Romusya, yang membuat rakyat Indonesia menderita, terus-terusan dilakukan Jepang, yakni, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan dan fasilitas transportasi, mereka membatasi dan menerapkan peraturan masyarakat Indonesia untuk produksi perang. Sobat semua, dikeruk habis oleh Jepang, yakni sumber daya alam Indonesia, sampai habis. Oke sobat-sobat semua, itulah sejarah penjajahan Jepang di Indonesia, yang sudah disampaikan, seperti, dari arti Romusya, kerja Romusa, tujuan Romusya, dan dampaknya bagi bangsa Indonesia, semoga menambah informasi untuk Anda, oh iya, jangan lupa dukung channel ini, yakni, channel Hendra Andra, dengan like, komen, subscribe, bila dirasa manfaat silahkan bagikan ke teman-teman sahabat, Terima kasih